Sementara itu pemirsa operasi pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkap Jember di kantor kecamatan Rambi Puji sepi pengunjung. Selisih harga jual sembako yang tak jauh beda dengan harga di pasaran membuat pengunjung lebih memburu pakaian baru untuk lebaran. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mulai menggelar operasi pasar murah di tiap-tiap kantor kecamatan dalam rangka untuk menstabilkan harga sembako hingga lebaran mendatang. Namun operasi pasar murah ini terlihat sepi pengunjung diduga hal ini tidak lepas dari selisih harga kebutuhan pokok yang dijual tidak berbeda jauh dengan harga di pasaran saat ini. Harga minyak goreng kemasan dijual seharga Rp48.000 per liter. Harga beras premium dijual dengan harga Rp54.000 per kemasan 5 kg. Sedangkan harga gula dijual dengan harga Rp13.500.000 per kilogramnya. Bila stun sembako terlihat sepi berbeda halnya dengan stun busana atau pakaian yang justru ramai dikunjungi warga yang ingin membeli pakaian baru untuk kebutuhan lebaran. Bu anak ini membeli baju pokok ini banyak sekali untuk apa ini Bu? Untuk lebaran anak-anak. Lebaran anak-anak? Memang harus baju baru Bu? Iya harus. Harganya gimana Bu? Harganya enak, murah, standart ya. Operasi pasar murah ini merupakan program Pemkap Jember yang digelar di tiap-tiap kecamatan, melibatkan sejumlah pelaku UMKM dan distributor blok. Kita laksanakan pasar murah ini rangkaiannya mulai hari ini, tanggal 7 sampai tanggal 28 April di seluruh kecamatan Kabupaten Jember ada 31 kecamatan. Jadi kita laksanakan di 31 kecamatan, dalam satu hari pelaksanaannya dilaksanakan di 2 kecamatan. Selain di kecamatan Rambi Puji, operasi pasar murah ini juga digelar di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember hingga tanggal 28 April mendatang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV, melaporkan.